Perayawan Lembah Wilis Jilid 11. Setelah belambangan terbasni, aku meninggalkan pasukan dan berpamit dari Pangeran Darmokusumo untuk pergi lebih dulu karena kuanggap tugasku sudah selesai. Hanya sayang sekali, si keparat sindu pati dapat meloloskan diri, agaknya ia melarikan diri ke Bali Dwi Pa, akan tetapi aku tidak sempat mengejarnya, kakang mas. Karena, karena, aku ingin sekali segera menyusulmu ke selu penangkep, Adi Pati Tejolaksono tertawa dan mencium istrinya ini yang bercerita sambil rebah dalam pelukannya. Mati hidup berada di tangan yang widi, Adinda Endang Pati beroto. Agaknya memang belum tiba saatnya sindu pati menerima hukumannya. Memang tepat sekali Adinda cepat-cepat datang ke selu penangkep karena, hem, aku telah rindu sekal. Sejenak sunyi di antara mereka karena endang pati beroto terbuai dalam belayan suaminya yang mesra dan penuh kasih sayang. Kemudian terdengar ia berkata, Kakang mas, sesungguhnya, baru berpisah hampir dua bulan bagiku, pun amat berat. Akan tetapi, ah, terus terang saja, kakang mas. Sebelum bertemu dengan engkau dan, Ayunda Ayu Chandra, hatiku amat gelalisah dan khawatir. Aku telah banyak melakukan kisah lahap dahulu terhadap Ayunda Ayu Chandra, dan tadinya aku takut untuk bertemu muka, takut untuk mengakui hubungan antara kita, takut dan malu. Tadinya aku bahkan hendak diam-diam pergi minggat saja, biar aku hidup sebagai pertapa, biar selamanya tidak bertemu dengan Ayunda Ayu Chandra, betapapun akan beratnya penanggulangan hatiku yang penuh dendam merindu kepadamu. Tapi, Adipati tejolak sono menghentikan kata-kata istrinya dengan ciuman. Kemudian ia tertawa. Cukuplah, ya, tidak perlu dilanjutkan persangkaan yang bukan-bukan itu, karena buktinya sekarang tidak seperti yang kau khawatirkan, bukan endang pati broto menarik napas panjang dengan hati lapang. Memang, dan aku bersyukur kepada Dewata, berterima kasih kepada Ayunda Ayu Chandra yang bijaksana dan berbudiluhur. Sesungguhnya, akan kelirulah kalau aku menuruti kata hati lalu minggat meninggalkanmu untuk selamanya seperti yang tadinya terniat di hatiku. Aduh, betapa akan sengsaranya hatiku kalau begitu. Untung, untung sekali ada sesuatu yang memaksa aku harus bertemu dengan engkau, kakang mas. Yang memaksakan datang ke selo penangkep dan yang mencegah aku pergi minggat mengasingkan diri, adi pati tejolak sono menunda belayan kasih sayangnya dan menatap wajah dalam rangkulannya, memandang penuh pertanyaan. Apakah sesuatu itu, ya, ya tiba-tiba ia melihat air matu berlinangan di matu yang indah itu. Endang pati broto menangis. Akan tetapi bukan tangis karena duka, buktinya bibir yang merah membasah itu tersenyum. Segera tejolak sono mengecup setasang matu itu untuk menghapus beberapa titik air matu bening yang turun ke pipi. Kedua lengan endang pati broto merangkul lehernya dengan ketat dan mulutnya berbisik dekat telinga tejolak sono, kakang mas. Joko Wandiro, suaranya mengduktar penuh perasaan dan jantung tejolak sono berdebar pula mendengar disebutnya nama kecilnya. Koma aku, aku telah mengandung, semenjak kita berpisah dari belambangan. Dan kini air matu semakin deras berlinang dari sepasang matu itu. Air matu kebahagiaan. Selama sepuluh tahun menjadi istri pangeran Panji Rawit, endang pati broto tidak mempunyai anak dan kini ia telah mengandung keturunan Joko Wandiro, pria yang dahulu untuk pertama kalinya telah merebut kasih hatinya namun bertentangan karena keadaan. Saking kaget dan girangnya, adi pati tejolak sono melompat turun dari pembaringan, memandang kepada endang pati broto dengan metu, terbelalak. Ti, tidak girangkah, hatimu, mendengar hal itu, kakak anda girang? Hahaha, hampir gila aku karena girang. Aduh, adi nda pujaan hati, kekasih hatiku, engkau masih bertanya apakah aku girang? Hahaha, adi pati tejolak sono merangkul dan mengangkat tubuh istrinya, dipondong dan dibawa berjingkrakan dan berputaran di dalam kamar mereka. Malam penuh madu asmara, penuh kebahagiaan bagi kedua orang ini. Malam yang indah di mana seluruh perasaan cinta kasih ditumpahkan dan saling dilimpahkan satu kepada yang lain. Malam bahagia yang agaknya menyangkal kekhawatiran hati Roro Luhito. Dan agaknya memang demikianlah kalau ditengok keadaan Ayu Chandra yang rebah sendirian di dalam kamarnya, kadang-kadang tersenyum puas karena selain puterannya selamat dan menjadi murid seorang sakti, suaminya telah berkumpul kembali dengan kekasih lama. Sebagai seorang wanita, ia berperasaan halus dan sejak dahulu pun ia sudah menduga bahwa ada jalinan kasih yang terpendam di antara suaminya dan Endang Pati Broto. Kini agaknya Endang Pati Broto sudah insyaf, sudah merubah wataknya yang liar dan ia merasa puas. Malam itu, biarpun tidur sendirian di dalam kamarnya, Ayu Chandra tidur pulas tanpa mimpi. Akan tetapi, jalan hidup manusia sudah ada garisnya yang ditentukan oleh Tuhan. Garis ini wajar dan sudah semestinya terjadi demikian, sudah adil dan baik, sesuai dengan karma manusia masing-masing. Berat atau ringan, duka atau suka dalam menerima garis ini tergantung kepada manusia sendiri. Manusia tak mampu merubahnya. Manusia hanya wajib mengisi hidupnya dengan kebaikan karena hanya dengan care ini sajalah, dengan menumpu kebaikan dan menjauhi kejahatan, manusia akan dapat meluruskan garis hidupnya di kemudian hari karena Tuhan itu maha adil. Dosa-dosa yang lalu hanya dapat ditebus dengan rasa tobat yang setulusnya disertai pemupukan perbuatan-perbuatan yang baik dan penerimaan hukuman dengan ikhlas dan sadar. Perbuatan-perbuatan baik barulah benar kalau dilakukan tanpa pamrih, tanpa mengharapkan anugerah atau hadiah. Kekhawatiran Roro Luhito bukanlah kekhawatiran dungu, bukan ditimbulkan karena hati iri atau dengki, bukan pula oleh benci atau marah. Roro Luhito seorang wanita yang sudah tua, sudah banyak makan garam dunia, sudah berpengalaman dan wawasannya juga tajam berdasarkan pandangan luas. Pada malam berikutnya, terbuktilah apa yang dikhawatirkan oleh Roro Luhito. Adik Pati Tejolaksono, sebagai seorang suami bijaksana, sungguhpun dendam rindunya terhadap endang Pati Broto masih menggelora, pada malam kedua itu berdalam di dalam kamar Ayu Chandra. Seperti biasa, suami istri yang saling mencinta ini berkasih-kasihan, berbisik-bisik di atas pembaringan dan dalam kesempatan ini, Tejolaksono menceritakan istrinya tentang endang Pati Broto yang telah mengandung. Kiranya yang widiwi sesat juga memberkai perjodohanku dengan endang Pati Broto, Nima Sayu. Buktinya, ikatan jodoh yang kami laksanakan di dalam ruangan bawah tanah dalam menghadapi maut itu ternyata dianugerahi Dewata dan diakini telah mengandung dua bulan untuk menjaga perasaan istrinya pertama ini. Seng Adipati menekan kegirangan hatinya, namun dalam suaranya masih jelas terdengar kegirangan yang meluap-luap. Ayu Chandra mula-mula tersenyum dan ikut merasa bahagia. Akan tetapi, ketika suaminya hampir pulas, ia tak dapat menahan lagi kesedihan hatinya dan menangislah Ayu Chandra. Sebagai seorang sakti mandraguna yang memiliki tubuh selalu dalam keadaan siap-siaga, sedikit saja keadaan tidak wajar telah membuat Adipati Tejolaksono lenyap kantuknya dan ia bangkok duduk. Dili pandangnya istrinya danlah bertanya iri dan halus, yaa yai Dewi, mengapa kau menangis? Apakah yang menyusahkan hatimu? Pertanyaan ini membuat Ayu Chandra makin sedih dan menangis sampai menggugup, menyembunyikan mukanya di atas bantal. Setelah dua-tiga kali suaminya bertanya, barulah ia menjawab dengan suara tersendat-sendat, Aku, aku teringat akan bagus seta, ah ah ah, mengapa, yaa yai? Bukankah putera kita itu sudah haman tenteram di bawah bimbingan eh yang guruki tunggal jiwa? Bayangkan betapa kelak ia akan pulang sebagai seorang ksatria yang gagah perkasa dan kakang mas, aku, besok akan pergi menyusulnya di puncak merapi. Ih Tejolaksono terkejut dan memegang kedua punda istrinya, dibangunkannya istrinya itu duduk di depannya. Rambut yang terurai itu menutupi sebagian muka Ayu Chandra. Kenapa begitu, nih mas aku, aku tidak dapat berpisah darinya, aku akan menjaga dan menemani dia di sana sampai ia lulus dari perguruan di sana, aku, aku, Ayu Chandra terisak-isak. Tejolaksono menarik napas panjang, bingung dan tidak mengerti. Nima Sayu, engkau tentu maklum bahwa aku sendiri pun merasa berat berpisah dari bagus seta, akan tetapi, kita sudah melihat peristiwa yang terjadi di sana dan sudah mendengar semua penuturan eh yang guruki tunggal jiwa. Betapapun berat rasa hatiku berpisah dari putera kita, terpaksa ku tahankan karena. Karena engkau sebentar lagi akan mempunyai putera lain, kakang mas. Engkau dan dia jeng endang pati broto akan mempunyai seorang putera yang selalu dekat dengan kalian, akan tetapi aku, aku tidak punya siapa-siapa. Diam-diam Tejolaksono tersentak kaget. Jantungnya berdebar dan ia maklum bahwa inilah sebuah di antara akibat daripada perbuatannya. Aduh, Nimas Sayu, mengapa engkau berpendapat begitu? Ingatlah, Nimas, anak endang pati broto adalah anakku, dan anakku berarti anakmu pula, bukan titik ah. Apakah akan jadinya kalau engkau pergi menyusul bagus seta? Hal ini tidak mungkin, tidak boleh kau lakukan, Nimas. Engkau tahu bahwa kalau hal itu kau lakukan, berarti engkau akan menghancurkan hatiku, betapa engkau tega melakukan hal seperti itu. Ayu Chandra mengangkat mukanya memandang wajah suaminya. Melihat betapa sepasang alis suaminya berkerut, sepasang matu itu sayur dan sedih, ia lalu menubruk, merangkul dan membenamkan muka di dada suaminya. Duh, Kakang Mas, ampunkan hamba, ampunkan hamba yang picik dan lemah. Kakang Mas, legakan hatimu, aku, aku takkan melakukan hal itu, betapapun berat rasa hatiku, akanku kuat-kuatkan. Rasa hati tejolak sono seperti disiramai rembun di puncak semeru. Batu seberat gunung yang menindih hati serasa diangkat. Lapang bukan menerasa dadanya. Diciumnya ubun-ubun kepala istrinya dengan sepenuh kasih sayangnya dan ia berbisik, Aku tahu, aku tidak pernah meragukanmu, yeayi, aku tahu bahwa engkau adalah istriku yang tercinta, seorang istri yang setia dan bijaksana. Agaknya urusan itu akan menjadi beres kembali dan hanya sampai sekian saja karena Ayu Chandra sudah kelihatan tenang kembali dan hati tejolak sono sudah menjadi lega dan girang. Akan tetapi Seng Adipati ini tidak melihat dan tidak tahu apa yang terjadi di luar kamarnya. Kalau saja ia tahu, tentu ia tidak akan dapat begitu bahagia memadu kasih dengan Ayu Chandra. Dengan gerakan yang amat ringan, endang Pati Broto meninggalkan jendela kamar Ayu Chandra. Ia menahan suara isak tangisnya dengan kedua tangan yang didekapkan rapat-rapat ke depan mulut dan hidung, kemudian setelah agak jauh, ia lari memasuki taman yang gelap dan sunyi. Ia tidak berani kembali ke kamarnya, karena khawatir kalau-kalau suara tangisnya terdengar oleh bibir Roro Luhito. Kini ia berada di taman sari yang sunyi dan gelap dan disinilah, di atas sebuah bangku di bawah pohon kenanga, endang Pati Broto menangis mengguguk. Dengan kekerasan hatinya ditahannya tangis itu, dan kini ia hanya terisak-isak dan duduk melamun. Percakapan antara Tejolaksono dan Ayu Chandra masih terngiang-ngiang di telinganya dan jantungnya serasa ditusuk-tusuk. Apa yang selama ini ia khawatirkan terjadi? Ayu Chandra tidak rela ia menjadi istri Tejolaksono, tidak rela ia berada di situ. Memang tidak terang-terangan menyatakan ketidak relaannya, akan tetapi sama saja artinya. Masih terngiang dalam telinganya ucapan Ayu Chandra sambil menangis tadi. Karena engkau sebentar lagi akan mempunyai putra lain. Engkau dan dia jeng endang Pati Broto akan mempunyai seorang putra yang selalu dekat dengan kalian, akan tetapi aku, aku tidak punya siapa-siapa, Ayu Chandra bahkan rela hendak meninggalkan Kadipaten. Ah, betapa mungkin ia mendesak kedudukan Ayu Chandra seperti ini. Dahulu ia sudah melakukan banyak hal yang menyakitkan hati Ayu Chandra. Membunuh ayah kandung dan ibu tirinya, bahkan hendak membunuh Ayu Chandra. Dan sekarang, ia merampas suaminya dan hendak merebut pula kedudukannya? Tidak. Sampai mati pun tidak sudi ia melakukan hal tak tahu malu ini. Dialah yang harus pergi dari situ. Memang sejak semula ia sudah ingin pergi, akan tetapi, cinta kasihnya terhadap Joko Wandiro demikian besar, ingin ia selalu berdampingan, dan karena kandungannya, ia tak ingin berpisah lagi dari suaminya itu, ayah dari anak dalam kandungannya. Akan tetapi sekarang jelas baginya bahwa tidak mungkin terlaksana keinginan hatinya itu. Ayu Chandra hanya di lahirnya saja mau menerimanya dengan rela, akan tetapi batinnya menolak dan membencinya. Dan Adipati Tejolaksono amat mencinta Ayu Chandra. Dia tidak sudi kalau harus memperebutkan cinta. Dia tidak sudi kalau harus tunduk, memperlihatkan kelemahan hatinya. Tidak, hidup seperti itu akan membuatnya sengsara dan sewaktu-waktu ia tentu takkan dapat mengendalikan hatinya lagi dan mungkin timbul keributan kalau ia sampai bertentangan dengan madunya. Ia tidak ingin menimbulkan ribut dan dosa lagi. Ia akan pergi mengasingkan diri, mencari tempat sunyi. Biarpun hatinya mengambil keputusan demikian, namun Endang Pati Broto merasa jantungnya seperti ditusuk-tusuk yang membuatnya menangis terseduh-seduh lagi. Teringat ia akan Tejolaksono, terbayang ia akan segala kemesraan yang dinikmatinya malam tadi. Ia tahu bahwa sesungguhnya pria inilah yang ia idam-idamkan semenjak dahulu. Dan sekarang, setelah menjadi miliknya, harus ia lepaskan lagi. Sebuah tangan yang halus menyentuh pundaknya diikuti suara yang halus pula, menggetar penuh keharuan, Ayunda, mengapa Ayunda menangis? Mendengar suara adik kandungnya ini, makin sedih hati Endang Pati Broto. Ia meraih setia ningsih, merangkul dan mendekatnya sambil menangis makin sesengguhkan. Setia ningsih biarpun baru berusia 11 tahun, akan tetapi anak ini mewarisi watak ayahnya, yaitu Mendi yang pujo, Satria yang sakti mandraguna, bijaksana, berpandangan luas dan bersikap tenang. Setia ningsih biarpun saudara sekandung Endang Pati Broto, namun wataknya jauh berbeda. Tidak mudah terseret perasaan sehingga biarpun kini air matanya juga turun bercucuran, namun ia dapat menahan diri, tidak sampai mengguguk seperti tangis Endang Pati Broto. Wanita perkasa ini dahulu juga memiliki watak yang kuat, akan tetapi kekuatannya berdasarkan kekerasan, bukan seperti setia ningsih yang berdasarkan ketenangan, Ayunda. Apakah Ayunda teringat ke, pada ibunda? Ah, Ayunda! Kan jeng ibu sudah sedah, tewas, sebagai seorang wanita utama, sebagai seorang prajurit perkasa. Selayaknyakah kalau putri-puterinya menangisinya terus? Ayunda, harap Ayunda jangan menangis. Setia ningsih membelai-belai rambut kakaknya dengan penuh kasih sayang. Aduh, adikku setia ningsih, Endang Pati Broto mencium pipi adiknya dan sambil memegangi kedua bunda anak itu, mereka berpandangan. Engkau benar, setia ningsih, tidak perlu banyak menangis karena menangis adalah tanda kelemahan. Dan kita berdua bukanlah orang-orang lemah, kita berdua adalah keturunan suami-isteri yang sakti mandraguna. Kini ayah bunda kita telah meninggal dunia, adikku dan aku hanya mempunyai engkau, engkau pun hanya mempunyai aku. Karena itu, kita harus pergi data sini, setia ningsih. Sekarang juga, setia ningsih memandang Ayundanya dengan sepasang metel, terbelalak kaget dan heran. Ucapan Ayundanya ini sama sekali tak pernah disangkanya. Biarpun ia baru berusia 11 tahun, namun dia bersama Pusporini sudah mengerti bahwa Ayundanya ini menjadi garwa selir Adipati Tejolaksono. Akan tetap, Ayunda, bukankah Ayunda telah menjadi istri Rakanda Adipati Endang Pati Broto menghela nafas panjang? Benar, adikku. Akan tetapi rumah ini adalah minuk Ayunda Ayu Chandra. Setelah ibu kita sekarang meninggal dunia, kita berdua tidak berhak lagi tinggal di sini, mengapa begitu, Ayunda? Kalau Ayunda menjadi istri Rakanda Adipati, Ayunda mempunyai hak sepenuhnya tinggal di sini. Siapakah yang akan melarang Ayunda? Saya kira tidak ada seorang pun yang akan merasa keberatan dan... Sudahlah, setia ningsih. Engkau masih terlalu kecil untuk dapat mengerti urusanku. Pendeknya, malam juga aku akan pergi dari sini. Kalau engkau kasihan dan mencinta kepada Ayundamu ini, marilah engkau ikut bersamaku, sambil berkata demikian, Endang Pati Broto bangkit berdiri. Setia ningsih bangkit pula dan memegang tangan Ayundanya erat-erat. Ayunda menjadi penggantelkan jeng ibu. Aku ikut. Anak baik, seharusnya begitulah. Mari kita pergi Endang Pati Broto memondong tubuh setia ningsih dan dibawanya meloncat cepat meninggalkan taman sari, menghilang di dalam kegelapan malam. Beberapa kali setia ningsih menoleh dan memandang lampu-lampu yang menerangi gedung Kadipaten sampai akhirnya bayangan gedung itu lenyap. Dua matanya menjadi basah dan di dalam hati anak ini timbul kesangsian apakah ia akan dapat melihat kembali gedung Kadipaten selo penangkep ini. Pada keesokan harinya, keluarga Kadipaten menjadi gempar ketika melihat lenyapnya Endang Pati Broto dan setia ningsih. Lenyap begitu saja tanpa meninggalkan pesan, bahkan pakaian setia ningsih di dalam kamarnya pun masih lengkap yang berarti bahwa anak itu lenyap hanya membawa pakaian yang dipakainya malam itu. Roro Luhito menghela nafas dan memeluk puterinya yang menangis karena hilangnya setia ningsih, saudara tirinya yang amat dikasihinya. Puspor ini diajak masuk ke belakang. Tak tahan ia menyaksikan pandang mati sayu Adipati terjolak sono. Hanya suami istri itulah yang mengerti apa sebabnya Endang Pati Broto melarikan diri. Mereka dapat menduganya. Tentu Endang Pati Broto telah mendengar percakapan antara mereka semalam. Melihat sinar mati suaminya yang begitu sayu, wajah yang pucat dan muram, tarikan mulut yang membayangkan kedukaan yang hebat, Ayu Chandra lalu membalikan tubuhnya, terisak dan lari memasuki kamarnya. Adipati terjolak sono melangkah dengan lemas mengikuti istrinya, memasuki kamar. Ketika Ayu Chandra melihat suaminya masuk kamar, ia lalu menjatuhkan diri berlutut di depan kedua kaki suaminya, menangis dan berkata, Aduh, kakang mas Adipati. Semua adalah kesalahanku tanda seru. Karena kelemahan dan kepicikanku, tentu diajeng Endang Pati Broto mendengarnya dan merasa tersinggung hatinya, padahal sungguh mati aku sudah menghapus perasaan itu, kakang mas. Pergilah menyusulnya, kakang mas. Bujuklah agar suka kembali ke sini dan aku akan mohon ampun kepadanya sejenak Adipati terjolak sono termenung. Terbayanglah di depan matanya segala peristiwa dahulu di waktu dia masih muda. Watak Endang Pati Broto amatlah keras liar dan aneh. Biarpun akhir-akhir ini Endang Pati Broto bersikap amat mesra, lembut, dan merupakan seorang wanita yang mencintanya dengan seluruh jiwa raga, yang sepenuhnya wanita, namun agaknya, tepat seperti wawasan Roro Luhito, Endang Pati Broto masih belum berubah wataknya yang keras dan aneh luar biasa. Dan mengingat akan watak ini, agaknya akan sia-sia belaka kalau ia menyusul. Selain amatlah sukar mencari seorang wanita sesakti Endang Pati Broto yang melarikan diri, juga andai kata bertemu kiranya tidak mudah memujuknya untuk pulang ke seluruh penangkep. Belah tahu bahwa Endang Pati Broto mencintanya, namun kekerasan hati wanita itu akan mengalahkan cinta kasihnya karena wanita itu berwatak baja, tidak mau tunduk terhadap siapapun juga. Ia menghela nafas panjang, lalu mengangkat bangun Ayu Chandra, tidak akan ada gunanya, Nimas. Seorang yang berhati baja seperti dia jeng Endang Pati Broto, tidak akan mudah dibujuk. Dia tidak akan menyerah sampai mati, kalau tidak karena kehendak sendiri. Dia sudah pergi, dan satu-satunya yang dapat kita lakukan hanyalah menanti sampai dia suka pulang sendiri. Apa boleh buat, seorang manuslah hanya dapat menerima apa yang telah ditentukan oleh yang widi. Semenjak terjadi peristiwa ini, terjadi perubahan yang amat besar di dalam kadipatan seluruh penangkep. Perubahan yang amat terasa oleh seluruh penghuni kadipatan. Ayu Chandra seringkali termenung dan berduka, tidak hanya karena rindunya kepada bagus seta, juga karena rasa penyesalan di dalam hati. Karena wanita yang halus budi ini tak pernah berhenti menyesali diri sendiri dan menganggap dialah yang menyebabkan larinya Endang Pati Broto. Sehingga akibatnya, dia pula yang menyebabkan suaminya selalu berduka. Tubuh adipati tejolak sono menjadi kurus dan adipati yang sakti ini kehilangan cahaya kegairahan sinar matanya. Sikapnya menjadi makin tenang dan pendiam sungguh pun terhadap ayu Chandra tidak pernah berubah kemesraan cinta kasihnya. Kadipatan yang bertahun-tahun selalu gembira dan suasana riang dengan adanya tiga orang yaitu Setia Ningsih, Pusporini dan Bagus Setah, kini kelihatan sunyi karena dua dari tiga orang anak itu telah pergi dan kini tinggal Pusporini seorang. Karena di situ hanya tinggal Pusporini seoranglah maka Seng Adipati dan istrinya melimpahkan rasa sayangnya kepada anak ini. Seakan-akan anak ini yang merupakan penghibur bagi mereka. Memang Pusporini seorang anak yang dapat mendatangkan kegembiraan. Dia amat lincah dan gembira, cerdik dan pandai bicara. Melihat kecerdikan Pusporini, Adipati Tejolaksono lalu mulai mendidik anak ini dengan ilmu silat dan kedikdayaan. Roro Luhito amat girang melihat hal ini. Terutama sekali girang karena anak keponakannya itu dan istrinya mendapat hiburan dengan adanya Pusporini, maka ia pun melepas tangan dan membiarkan puterinya menerima gemblengan Seng Adipati yang memiliki ilmu kesaktian jauh lebih tinggi daripada dia sendiri. Maka mulai tenterampulalah keadaan hati Adipati Tejolaksono dan istrinya. Memang mereka selalu masih merindukan Bagus Seta dan menyesalkan kepergian Endang Pati Broto, akan tetapi hati mereka terobat oleh kelincahan dan keriangan Pusporini. Hanya di waktu malam yang sunyi, kadang-kadang apabila teringat akan puteranya dan akan Endang Pati Broto, Ayu Chandra suka menangis dan suaminya selalu siap untuk menghiburnya. Suami istri ini seolah-olah mengikuti hari demi hari, bulan demi bulan dan tahun demi tahun mengharapkan lewatnya lima tahun untuk menyambut kembalinya putera mereka, Bagus Seta. Pusporini seorang anak perempuan yang cerdik sekali di samping wajahnya yang cantik manis. Kulit tubuhnya hitam manis seperti ibunya, perawakannya singsat padat dan langsing, rambutnya hitam agak berikal. Anak ini maklum akan kehebatan ilmu kesaktian rakandanya, maka ia belajar dengan amat tekun dan beriyati hamat rajin sehingga amat mengagumkan hati terjolak sono. Adik pati ini maklum bahwa puteranya mendapatkan guru yang jauh lebih sakle daripadanya, dan karena tidak ada anak lain yang akan ia warisi ilmunya, maka satu-satunya anak yang telah menjadi muridnya adalah adik misalnya ini, puteri bibinya yang ternyata merupakan murid yang patut dibanggakan. Yang terutama sekali mengagumkan pada diri Pusporini adalah bakatnya dalam ilmu meringankan tubuh dan gerakan yang amat gesit lincah, sesuai dengan wataknya yang periang. Bakatnya dalam hal ini jauh lebih menonjol daripada yang lain-lain sehingga dalam beberapa tahun saja ia sudah pandai berloncatan dan berkelebat cepat sekali melampaui kecepatan ibu kandungnya sendiri, bahkan menyusul pula tingkat tayu chandra. Aji kecepatan bayu tantra dapat ia pelajari dengan mudah dan tidak menghabiskan waktu terlalu lama, bahkan empat tahun kemudian ia sudah mulai mempelajari aji kecepatan bayu sakti. Dalam hal ilmu silat, memang terdapat bakat menari pada diri Pusporini. Ia dapat bergerak dengan lemas dan lemah gemulai sehingga di waktu ia dilatih ilmu silat oleh Adipati Tejolaksono, gerakan-gerakannya begitu indahnya seperti orang menari-nari saja. Rakandanya yang menjadi gurunya ini sampai menjadi terheran-heran dan juga amat kagum, tak pernah menyangka bahwa ilmu silatnya dan aji-aji seperti Petit Nogo yang dasyat dan terkenal keampuhannya itu dapat dimainkan sedemikian indahnya sehingga merupakan tari-tarian luar biasa oleh Pusporini. Bakat-bakat yang baik dalam diri Pusporini menambah kegembiraan Adipati Tejolaksono dalam memberi pelajaran, dan kemajuan-kemajuan anak ini menambah rasa sayang pada hati ketiga orang tua itu, Roro Luhito, Tejolaksono, dan Ayu Chandra. Bahkan bukan hanya tiga orang ini saja yang menaruh rasa sayang kepada Pusporini, juga semua up di dalam Kadipaten selo penangkep dan akhirnya rasa sayang ini menjalar sampai keluar Kadipaten, di antara para penggawa dan penduduk sekitar Kadipaten. Hal ini adalah karena Pusporini yang lincah gembira itu selalu bersikap baik dan ramah kepada siapapun juga, selalu rendah hati dan tidak sombong seperti biasanya putri-putri bangsawan yang memandang rendah rakyat kecil. Tidak, Pusporini tidak seperti itu. Putri ini bahkan seringkali membantu para petani dalam pekerjaan di sawah ladang milik Seng Adipati. Membantu dalam hal bercocok tanam, ramai-ramai ikut menanam dan memotong padi dengan paman-paman dan bibi-bibi tani. Juga ia amat terkenal dan disayang di antara para pengawal dan prajurit karena selain memiliki ilmu kepandayan yang mengagumkan, juga Pusporini ikut pula berlatih perang-perangan, berlatih menunggang kuda sehingga semua prajurit yang menyaksikan ketangkasan gadis cilik ini menjadi kagum dan sayang. Jangan disangka bahwa Pusporini hanya suka akan olah keperajuritan, sama sekali bukan demikian. Ia pun terkenal di dalam kadipaten, di antara para abdi dalem, di antara para seniman dan seniwati kadipaten karena anak ini semenjak kecil ikut pula belajar seni tari di mana bakatnya amat menonjol dan belajar pula seni suara dengan suaranya yang nyaring sekali. Demikianlah, dengan adanya Pusporini, sedikitnya mendung yang menyelimuti kadipaten selo penangkep dapat terusir. Atau setidaknya, pada lahirnya Pusporini dapat menciptakan sinar kegembiraan di dalam kadipaten sehingga Seng Adipati dan istrinya dapat terhibur dan agaknya keadaan pun menjadi aman dan tenteram. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan dan bulan-bulan ditelan tahun. Seng waktu bergerak terus, tiada kekuasaan di bumi ini yang dapat menahannya, merayap amat perlahan jika diperhatikan, membalap cepat melebih kilat apabila tidak diingat. Betapapun juga, segala yang tampak dan tidak tampak di dunia ini, besar maupun kecil, keras maupun lunak, apa saja tidak pandang bulu, kesemuanya ditelan habis oleh Seng waktu yang memegang rahasia akhir kemenangan. Segala sesuatu yang diperoleh manusia di dunia ini tidak ada yang kekal. Pertemuan akan berakhir perpisahan. Yang mendapatkan atau mempunyai akan kehilangan. Karena sesungguhnya, segala di dunia ini bukanlah milik manusia. Manusia hanya berhak menikmati, namun sama sekali tidak berhak memiliki. Harta benda dan kedudukan, semua itu hanya benda titipan, sewaktu-waktu kita akan dipaksa berpisah dari mereka, mau atau tidak, suka atau tidak. Harta benda atau kedudukan akan pergi meninggalkan kita, atau kita yang akan pergi meninggalkan mereka. Bahkan keluarga yang kita cinta, anak-anak, istri dan semua keluarga, sesungguhnya bukanlah milik kita. Manusia hanya mendapat titipan yang dilengkapi dengan kewajiban-kewajiban sebagai manusia beradab, dan tidak lebih daripada itu. Jika sudah tiba saatnya yang maha kuasa yang menjadi pemilik sejati mengambilnya kembali dari tangan kita, tidak ada kekuasaan lain di dunia ini yang akan menahan atau menjegahnya. Harta benda dan kedudukan bisa musnah sewaktu-waktu. Anggauta keluarga tersayang bisa mati sewaktu-waktu. Atau dengan lain kira, jika yang maha kuasa menghendaki, kita sendiri bisa mati sewaktu-waktu meninggalkan dan berpisah dari kesemuanya itu. Ditinggalkan oleh atau meninggalkan segala sesuatu yang hanya dititipkan kepada kita. Karena itu, makin besar cinta kasih kita kepada semua itu, makin sengsara lah apa belia dipisah dari kita. Seperti dua buah benda, makin kuat melekat, makin parah kalau dipaksa berpisah, makin parah luka yang terobek oleh perpisahan paksaan itu. Sesungguhnya lah bahwa manusia tidak mempunyai kekuasaan atas segala benda, yang terkecil maupun terendah sekalipun, bahkan, tidak mempunyai kekuasaan atas dirinya sendiri, tidak kuasa mengatur denyut jantung, aliran darah, tumbuhnya kuku dan rambut di tubuh kita. Tidak kuasa atas nyawa sendiri. Karena hanya yang maha kuasa sajalah yang berkuasa atas segala benda, yang tampak maupun tidak. Manusia tidak punya kuasa, hanya mempunyai hak menikmati anugerah dan kewajiban memelihara segala sesuatu yang dititipkan atau dianugerahkan kepadanya. Kalau tidak melaksanakan kewajiban, tidak benar pemeliharaannya, akan rusaklah kesemuanya itu dan akibatnya menimpa diri sendiri. Segala peristiwa yang terjadi di atas bumi ini telah dikehendaki oleh yang maha adil, dan betapapun peristiwa itu, adalah sudah tepat, wajar dan adil. Bukanlah hal yang aneh kalau sesuatu peristiwa mendapat tanggapan yang berlawanan. Ada yang menganggapnya adif ada pula yang tidak, karena manusia amat dipengaruhi oleh nafsu ego masing-masing yang selalu mementingkan diri pribadi. Peristiwa yang menguntungkan dirinya pribadi akan dianggap adil, dan sebaliknya yang merugikan atau tidak menyenangkan dirinya pribadi akan dianggap tidak adil. Akan tetapi sesungguhnya, setiap peristiwa itu adalah wajar dan adil, sesuai dengan sifat yang maha adil. Manusia yang tidak dapat melihat keadilan dalam setiap peristiwa, hanya disebabkan karena tidak mengertinya. Tentu saja orang tidak akan dapat melihat keadilan kalau dia tidak mengerti akan duduknya perkara, tidak tahu akan sebab akibat. Peristiwa yang menimpa diri Adipati Tejolaksono berturut-turut kalau dipandang dan dinilai meti manusia biasa tampaknya juga tidak adil karena satria perkasa ini seakan-akan selalu ditimpa kemalangan. Empat tahun telah lewat semenjak endang pati beroto minggat pada malam hari itu, tak diketahui kemana perginya, membawa setia ningsi bersamanya. Empat tahun telah lalu semenjak bagus seta tidak berada di kadipatan selop penangkep. Sementara itu, bahaya besar datang mengurung, seperti mendung-mendung hitam yang ditiup datang oleh angin angkasa yang keras sehingga tanpa disangka-sangka tahu-tahu telah memenuhi udara di atas kepala. Tadinya Adipati Tejolaksono hanya mendengar berita bahwa ada pergerakan pasukan-pasukan asing di barat dan utara, akan tetapi karena tidak terjadi perampokan dan penyerbuan terhadap dusun-dusun, maka tidak ada laporan apa-apa yang sampai ke telinganya. Kalau terjadi perampokan-perampokan seperti yang dilakukan pasukan gerombolan lembah serayu seperti yang terjadi empat tahun yang lalu, tentu siang-siang sudah banyak rakyat yang datang melapor ke kadipatan. Akan tetapi malam hari itu hati Seng Adipati Tejolaksono merasa gelisah tanpa sebab. Seringkali jantungnya berdebar aneh. Sebagai seorang sakti, Seng Adipati segera memasuki kamar dan duduk bersilah di atas pembaringan, bermuja samadhi. Istrinya, Ayu Chandra, juga merasa tidak enak hati, maka ia pun duduk di dekat suaminya, siap melayani kebutuhan suaminya yang sedang bersamadi itu. Di dalam keheningan samadinya, telinga Seng Adipati menangkap suara berisik, seolah-olah ia mendengar rombak laut selatan mengamuk, atau seolah-olah mendengar kawah gunung Mahamru mendidih, ataukah sungai Progo membanjir. Bulu tengkuknya meremang dan ia sadar dari samadinya, menoleh kepada istrinya sambil menarik napas panjang. Nimas, apakah engkau merasa juga apa yang kurasakan Ayu Chandra mengangguk? Semenjak sore tadi hatiku merasa tidak enak, biarlah kita serahkan segalanya kepada kehendak yang widi, Nimas. Sekarang kau perintahkan pengawal untuk memanggil kepala pengawal menghadap, sekarang juga, biarpun agak heras. Dan mendengar suaminya menyuruh kepala pengawal menghadap di malam hari, hampir tengah malam, namun Ayu Chandra tidak membantah, tidak pula bertanya, melainkan bergegas dari kamar dan memanggil pengawal yang menjaga di depan kadipatan seorang di antara para pengawal itu cepat melakukan perintah ini, pergi memanggil kepala pengawal yang tinggal diksatrian. Tentu saja kepala pengawal segera menghadap dengan gelisah. Kalau pada waktu seperti itu Seng Adipati memanggilnya menghadap, sudah pasti terjadi hal yang amat penting. Alangkah herannya ketika menghadap, Seng Adipati memerintahkan dia membawa pasukan dan merangkat malam itu juga keluar dari kadipatan, membagi pasukan dan melerkukan penyelidikan ke barat dan utara. Bahwa separuh pasukan keluar dan bagi menjadi dua, selidiki keluar kadipatan bagian barat dan utara. Separuh pasukan tinggalkan menjaga kadipatan, perkuat penjagaan dan perketat kewaspadaan. Kau sendiri pimpinlah pasukan yang bertugas keluar, Kakang Muniling Yudo, dan selidikilah desas-desus tentang gerakan pasukan asing di barat dan di utara itu. Kalau bertemu dengan pasukan-pasukan itu, jangan sekali-kali turun tangan menggempur mereka sebelum mengetahui apa kehendak mereka. Kemudian kirim laporan kepadaku tentang penyelidikanmu, maka ributlah para para jurid kadipatan selo penangkep karena pada tengah malam itu mereka semua diperintah untuk bangun dan bersiap-siap. Kepala pasukan Raden Munding Yudo segera membagi-bagi tugas dengan para bawahnya dan setelah berunding secara singkat, berangkatlah pasukan-pasukan selo penangkep ini keluar dari kota kadipatan dan seperti rombongan semut pindah tempat mereka terpecah menjadi dua bagian, sebagian ke barat dan sebagian lagi ke utara. Pasukan-pasukan yang tertinggal di kadipatan memperkuat penjagaan dan kewaspadaan sesuai dengan perintah Seng Adipati melalui Raden Munding Yudo. Semua persiapan bahkan sampai pemberangkatan pasukan keluar kadipatan, dilangsungkan dengan rapi dan tidak sampai diketahul para penduduk sehingga tidak menimbulkan kepanikan. Adipati Tejolaksono sendiri lalu mengajak istrinya pergi menghadap Roroluhito di bagian belakang kadipatan. Kemudian Seng Adipati menceritakan tentang perasaannya yang tidak enak. Pergerakan pasukan-pasukan asing itu amat mencurigakan, Bibi. Karena itu malam ini juga saya sendiri akan pergi melakukan penyelidikan. Harapkan Jeng Bibi dan Ayu Chandra bersikap waspada memlempin pasukan yang melakukan penjagaan di kadipatan, jangan khawatir, Ananda Adipati. Memang siyogianya dilakukan penyelidikan sendiri. Setelah apa yang Ananda saksikan ketika terjadi pertemuan di puncak merapi, desas-desus tentang pasukan-pasukan asing itu harus dicurigai. Tentang kadipatan, cukup berada di tanganku dan istrimu Ayu Chandra. Juga puspor ini sekarang bukan kanak-kanak lagi, tenaganya dapat kita pergunakan untuk memperkuat penjagaan kadipatan, demikian kata Roroluhito yang biarpun usianya sudah 50 tahun lebih, hampir 52 tahun, namun semangatnya masih besar dan ketangkasannya tidak banyak berkurang. Setelah meninggalkan pesan kepada istrinya agar berhati-hati menjaga kadipatan, dan mengatakan bahwa penyelidikannya tidak akan lebih daripada sepekan lamanya, Tejolak Sono Malam itu juga menyusul keberangkatan pasukan-pasukan yang dipimpin oleh Raden Munding Yudo dan teman-temannya. Karena ia ingin agar penyelidikannya dapat dilakukan dengan leluasa, maka Adipati Tejolak Sono mengganti pakaiannya dengan pakaian petani biasa dan ia berangkat dengan jalan kaki saja. Namun, kiranya jika ia berkuda, tidak akan secepat perjalanannya sekarang karena ia mempergunakan Aji Bayu Sakti sehingga tubuhnya berkelebat cepat sekali bagaikan burung terbang sehingga dalam waktu singkat ia telah melampaui pasukannya yang menuju ke barat. Kalau Munding Yudo ia perintahkan menyelidiki keadaan dan gerak-gerik pasukan asing yang kabarnya bergerak di daerah barat dan utara, adalah dia sendiri ingin menyelidiki keadaan rakyat di dusun-dusun, ingin melihat apakah terjadi sesuatu di dalam tata kehidupan rakyat pedesaan, terutama sekali tentang kehidupan budaya dan kepercayaan agama, karena Seng Adipati khawatir kalau-kalau rakyat akan dipaksa dalam hal ini oleh kekuatan-kekuatan asing. Dalam penyamarannya sebagai seorang petani sederhana, dengan mudah tejolak sono dapat masuk keluar dusun-dusun tanpa ada yang mengenalnya. Dan apa yang disaksikan membuat ia terkejut bukan main. Memang, pada lahirnya, tidak terjadi sesuatu yang menghebohkan di dalam dusun-dusun itu dan keadaan rakyatnya tampak senang dan tata tenteram kertara harja. Akan tetapi sesungguhnya telah terjadi perubahan yang hebat. Di dalam beberapa buah dusun ia melihat telah didirikan wihara-wihara dan candi dan sebagian besar penduduk dusun sudah menukar pujaan mereka. Di sebuah dusun, penduduknya mulai menukar pujaan menjadi pemeluk agama Buddha dan di lain dusun memuja Seng Hyang Siwa. Akan tetapi karena ia tidak melihat kekerasan atau paksaan dalam hal pengembangan kedua agama itu, ia tidak dapat berbuat sesuatu. Hanya ia melihat gejala-gejala aneh dalam penukaran pujaan ini, yaitu lenyapnya para pendeta pemuja Seng Hyang Wisnu dan digantinya kepala-kepala dusun oleh pemuja Seng Hyang Siwa atau yang beragama Buddha. Di samping itu, rakyat tertarik berganti pujaan karena kegeban-kegeban yang dinemonstrasikan oleh pendeta-pendeta pembawa agama baru itu. Adipati Tejolaksono lalu mendatangi dusun sumber karena ia mengenal baik kepala dusun di situ. Bahkan dia sendiri yang mengangkat Kisintana menjadi kepala dusun sumber. Ia tahu benar bahwa Kisintana adalah seorang pemeluk atau pemuja Seng Hyang Wisnu yang patuh, seorang bekas prajurit panjalu yang setia. Ia mengharapkan keterangan yang jelas dari bawahannya itu tentang segala rahasia yang kini mencengkeram dusun-dusun di sebelah barat Selopnangkep. Ia memasuki dusun sumber di waktu senja dan langsung mendatangi rumah kepala dusun. Rumah itu sunyi dan gelap, bahkan di ruangan depan tidak ada meja kursinya, juga pekarangan depannya kotor sekali, tidak terpelihara. Tejolaksono memasuki halarnan yang penuh dengan daun kering, terus maju memasuki ruangan depan, memandang ke arah pintu yang terbuka separuh sambil berseru, Kulonuun, te tidak ada jawaban, akan tetapi telinganya yang tajam mendengar suara langkah kaki dari dalam rumah itu. Langkah kaki wanita, pikirnya, karena langkah itu halus perlahan, ia menanti dengan hati bergelebar. Ada sesuatu yang tidak wajar dalam rumah Kisintana ini, pikirnya. Mengapa begini sunyi dan gelap? Mengapa rumah kepala dusun begini kotor tidak terawat? Sinar terang tampak dari dalam dan tak lama kemudian muncullah wanita yang langkah kakinya terdengar oleh Tejolaksono. Wanita yang masih muda, kurang lebih 25 tahun usianya. Wanita yang cantik dengan sepasang metu yang bersinar tajam dan kerling serta tarikan mulutnya genit sekali. Wanita ini melangkah keluar dengan lenggang menarik, membawa sebuah lampu kecil. Begitu muncul dari pintu dan berhadapan dengan Tejolaksono, ia memandang penuh selidik dan pandang matu itu menjadi manis sekali, diikuti senyumnya memikat dan malu-malu. Biarpun wanita itu tidak berkata sesuatu, namun pandang matanya penuh pertanyaan dan Tejolaksono cepat memperkenalkan diri tanpa menyebut namanya, Maafkan kalau saya menganggu. Saya mohon berjumpa dengan Paman Sentana lurah dusun ini, Oh, sungguh tidak kebetulan sekali. Paman Sentana sedang tidak berada di rumah, suara wanita itu halus dan merdu seperti suara seorang waranggana, dan di waktu bicara, bibirnya bergerak memikat dan tampak giginya yang putih rata menggigit-gigit bibir bawah menyeling kata-katanya. Bibir yang penuh basah dan bergerak seperti itu, gigitan bibir, dagu yang kadang-kadang menggeser ke kanan-kiri, kerling yang tajam menyambar, semua itu membayangkan kegenitan yang memikat sehingga Tejolaksono terheran-heran dan menduga-duga siapa gerangan wanita ini. Ia tahu bahwa Kisintana yang sudah tua tidak mempunyai putri, hanya ada dua orang puterannya yang lima tahun lalu masih perjaka. Apakah wanita ini seorang di antara menantunya kalau bibi, adakah tanda tanya-tanya agak gugup, karena memang merasa canggung sekali dan tidak terduga-duga bahwa kedatangannya akan disambut seorang wanita muda yang selain cantik jelita juga jelas memperlihatkan sikap genit memikat. Wanita itu menahan senyum, bibir bawah agak berjebi dan menggeleng kepala. Sayang sekali, bibi juga pergi bersama paman sentana, makin tidak enak rasa hati Tejolaksono melihat bibir yang berjebi sehingga tampak penuh dan merah itu serta metu yang makin menantang. Kalau begitu, biarlah lain kali saya datang lagi. Ia sudah hendak memutar tubuh ketika wanita itu berkata, Akeh, nanti dulu harap jangan tergesa-gesa pergi. Saya bukanlah orang lain, melainkan keponakan paman sentana, namaku Sariwuni. Lebih baik Andika menanti di sini sebentar, karena malam ini paman dan bibi akan pulang. Paman dan bibi tentu marah sekali kepada saya kalau mendengar bahwa ada tamu datang tidak saya persilahkan menunggu. Silahkan masuk, Raden, kamar tamu di sebelah kiri ini kosong. Harap suka menanti sebentar, tidak lama lagi paman dan bibi tentu akan pulang, lenyap keraguan hati Tejolaksono. Hem, kiranya anak keponakan Kisentana. Heran dia bahwa Kisentana mempunyai seorang anak keponakan yang secantik dan segenit ini. Tidak apalah ia menanti sebentar, karena ia ingin sekali bicara dengan Kisentana. Pula, kalau ia tidak mau menanti, kemanakah ia akan mencari keterangan? Tanpa berkata sesuatu ia lalu menganggukkan kepala dan memasuki rumah itu, terus memasuki sebuah kamar yang cukup bersih namun sederhana di sebelah kiri ruangan depan. Wanita yang bernama Sariwuni itu meninggalkan pelitanya dalam kamar, lalu berkata manis, silahkan Raden beristirahat sambil menanti, berdebar hati Tejolaksono. Baru sekarang ia melihat kejanggalan itu. Sudah dua kali Sariwuni menyebutnya Raden. Tentu saja hal ini janggal dan aneh sekali. Biarpun ia seorang adipati, akan tetapi pada saat itu ia menyamar sebagai seorang petani sederhana dan wanita ini tidak mengenal siapa dia. Mengapa menyebut Raden? Hatinya tidak enak, akan tetapi wanita itu sudah melangkah keluar dari pintu kamarnya. Jelas tampak sepasang buah pinggul wanita itu bergoyang turun naik karena langkahnya yang sengaja dibuat-buat melenggang lengkok. Ah, kalau tidak sudah terlanjur memasuki kamar tamu, dan kalau tidak amat penting baginya menemui Kisintana, tentu ia tidak suka berada di sini. Ada sesuatu yang aneh pada diri wanita itu, seperti anehnya keadaan di rumah Kisintana ini yang sunyi dan tidak seperti dahulu. Tejolaksono duduk di atas pembaringan di dalam kamar itu, pembaringan terbuat dari kayu jatilah termenung dan mengharapkan kedatangan Kisintana dengan cepat. Akan tetapi ketika terdengar langkah kaki, ia tahu bahwa yang mendatangi kamarnya kembali adalah wanita cantik itulah tetap duduk dan mengangkat muka memandang ke arah pintu. Benar saja, Sariwuni yang muncul di pintu kamar, kini kedua tangannya membawa sebuah penampan, baki, berisi nasi panas, lauk-pauk dan kendi air. Sambil tersenyum dan dengan wajah berseri-seri metu bersinar-sinar, Sariwuni menurunkan penampan dan mengatur hidangan itu di atas meja dalam kamar, dan berkata, suaranya halus, raden, silahkan dahar seadanya, sambil berkata demikian, Sariwuni dengan gerakan yang lues menuangkan air ke dalam kobokan, tempat mencuci tangan sebelum makan, kemudian memandang wajah Tejolaksono, tersenyum dan matanya menunduk seperti malu-malu, dan mengundurkan diri. Nanti dulu tanda seru Tejolaksono berkata, dan Sariwuni berhenti melangkah lalu membalikan tubuhnya yang ramping, memandang dengan alis terangkat. Manis sekali sikap dan wajahnya. Apakah yang dapat saya lakukan untukmu? Raden tahukah engkau kemana perginya paman dan bibi? Hari telah menjadi malam dan mereka belum juga pulang, dengan gerakan kenes wanita itu mengangkat kedua pundaknya dan kembali giginya tampak berkilau terkena sinar api pelita ketika ia membuka bibir. Saya tidak tahu kemana, Raden. Akan tetapi paman tadi berkata bahwa tidak akan lama pergi dan malam ini pasti pulang, Tejolaksono mengangguk-anggul dan ketika wanita itu hendak membalikan tubuh lagi ia berkata, Eh, Sariwuni, mengapa engkau menyebut aku Raden? Aku hanya seorang petani kenalan paman sentana. Sariwuni tertua dan menutupi mulut dengan tangan kirinya. Kembali gerakan ini amat manis dan kenes, gerakan wanita yang tahu akan kebiasaan putri-putri bangsawan dan tidak seperti biasanya seorang perawan dusun yang polos dan jujur. Hei hei, seorang petani tidak bicara sehalus bicaramu, Raden. Juga kaki tangannya tidak sehalus kaki tanganmu, kultnya tidak seputih dan sebersih kulitmu. Selain itu, wajah seorang petani, eh, tidak setampan. Wanita itu tidak melanjutkan kata-katanya, lalu membalikan tubuh dan setengah berlari keluar kamar meninggalkan suara ketawa ditahan. Tejolaksono termangu, mengerutkan keningnya kemution karena memang perutnya sudah lapar dan mulutnya haus, ia minum air dari kendi, mencuci tangan dan makan nasi putih yang pulang ditemani lauk-pauk yang cukup sedap. Selesai makan, ia mencuci tangan, membersihkan kakinya lalu naik ke pembaringan, duduk bersilah menanti kedatangan ke lurah sentana. Akan tetapi sampai lama dan jauh maam, belum juga cuan rumah yang dinanti-nantinya itu datang. Tejolaksono menjadi hilang sabar. Akan tetapi ketika ia hendak turun dari pembaringan untuk menyelidiki hal ini, tiba-tiba pintu kamarnya itu terbuka dari luar lah terkejut karena kali ini ia tidak mendengar langkah kaki. Tau-tau pintu kamar itu terbuka dan muncul pula sariwuni. Tejolaksono yang masih duduk bersilah di atas pembaringan, memandang dengan metu, terbelalak. Wanita itu kini telah berubah jauh sekali. Kalau tadi hanya bersikap manis, kini sikapnya benar-benar keterlaluan. Menantang senyumnya masih manis memikat seperti tadi, renatannya bersinar-sinar penuh daya tarik, rambutnya terurai lepas dan pakaian yang menutupi tubuhnya hanyalah sehelai tapi pinjung yang membungkus tubuh sampai ke dada. Kemudian bagian atasnya disewalkan begitu saja di antara lekuk-lekuk dadanya. Begitu ia masuk, bau yang harum menyerbu kamar. Bau mawar yang segar, seakan-akan wanita itu baru mandi keramas air mawar. Kulit pundak dan lengan yang kuning langsat itu seperti lilin diraut, halus dan tipis sehingga membayangkan urat-urat yang halus berwarna kemarahan. Dengan lenggang lemah gemu yaid, disertai pandang matu dan senyum malu-malu yang makin memperkuat daya pikat, Sariwuni bergerak memasuki kamar dan mendekati tejolak sono. Bau harum bunga mawar makin memabukan. Bau bunga mawar ini memang amat sedap dan kiranya tidak ada orang di dunia ini, terutama kalau ia laki-laki yang tidak menyukainya. Raden, tentu engkau merasa kesal menanti kembalinya Paman dan Bibi, agaknya mereka besok pagi kembali, biarlah saya menemani Raden malam ini di sini. Suaranya tersendat-sendat, dada itu bergelombang turun naik dan sulan tapi itu lama-lama tentu akan terlepas oleh gerakan dada. Tejolak sono adalah seorang laki-laki. Pemandangan yang dihadapinya itu tentu saja amat menarik dan menggerahkan karena dia pun seorang pria yang sehat dan normal. Akan tetapi Adipati Tejolak sono adalah seorang ksatria sejati. Keteguhan batinnya tidak mudah tergoncang oleh pikatan dan bujuk rayu karena didasari keyakinan bahwa hal ini adalah tidak benar. Dia memiliki harga diri yang tinggi, tidak sudi ia melakukan pelanggaran susila yang akan menyerapnya turun ke lembah kehinaan. Wanita ini adalah keponakan kisintana dan ia sebagai seorang tamu, bagaimana ia akan sudi mencemarkan kehormatan keluarga cuan rumah. Pula, ia dapat melihat bahwa watak yang rendah sajalah yang dapat mendorong seorang wanita muda seperti Sari Wuni untuk bersikap tidak tahu malu seperti ini. Eh, perempuan! Di mana kesusilaanmu? Mundurlah bentaknya dengan muka menjadi merah. Akan tetapi Sari Wuni tidak menjadi takut, apalagi mundurlah berjebi sehingga bibir bawahnya melebar, memperlihatkan bagian bibir yang sebelah dalam dan amat merah. Duhai Raden, mengapa menolak cinta kasih mesra yang kusodorkan kepadamu? Jangan khawatir, paman dan bibi tidak ada, dan di rumah ini hanya ada kita berdua. Tiba-tiba Sari Wuni sudah melangkah dekat dan kedua lengannya bergerak merangkul, suelan tapihnya tiba-tiba terlepas dan ia hendak mencium muka Seng Adipati, perempuan tak tahu malu. Pergilah Tejolak Sono menggerakkan tangan kirinya mendorong pundak Sari Wuni. Tubuh wanita itu terdorong dan terlempar ke belakang. Akan tetapi alangkah kaget hati Tejolak Sono ketika melihat wanita itu membuat gerakan jungkir balik ke belakang sehingga tidak sampai roboh dan kini sudah berdiri dengan matel, terbelalak marah. Kedua tangan itu kini mengikatkan lagi ujung tapih yang terlepas, mengikatnya erat-erat pada dadanya. Lenyaplah kini sikapnya yang memikat, berganti pandang marah dan mulutnya cemberut. Lenyaplah wajah bidadari terganti wajah iblis betina yang siap menerekam korbannya. Setelah ikatan kainnya erat betul-betul, wanita itu menggerakkan kedua lengannya dengan gerakan aneh, membentuk lingkaran dan terdengar suara berkerotokan seolah-olah kedua lengannya menjadi patah-patah dan perlahan-lahan kedua tangan itu, dari ujung kuku sampai ke pergelangan tangan, berubah menjadi hitam. Pandang matanya menjadi buas ketika ia memekik, si keparat Tejolaksono. Kau tidak suka mati dalam kenikmatan, biarlah kau mampus dalam penderitaan. Mendadak sekali wanita cantik itu menubruk maju, kedua tangannya yang berkuku hitam itu mencengkeram ke arah muka dan perut. Serangannya ini ganas dan cepat bukan main. Tejolaksono masih duduk bersilah di atas pembaringan. Dia tadi terlampau kaget dan heran menyaksikan perubahan ini, apalagi mendengar namanya disebut. Akan tetapi ia maklum bahwa wanita ini bukan orang sembarangan. Terjangannya amat kuat dan cepat, sepasang tangan yang berkuku hitam itu dasyat sekalilah pun tahu bahwa ajik pukulan ini mengandung racun yang amat jahat. Bau harum kembang mawar kini lenyap tertutup bau ngur seperti bau ular berbisa. Karena maklum bahwa sepuluh buah kuku hitam itu tidak boleh menggurat kulitnya, ia lalu mengerahkan ayei Petit Nogo menyampok dari samping. Plak anda selusari wuni merintih perlahan dan terdorong mundur terhuyung-huyung. Akan tetapi ia tidak keroboh dan hal ini saja membuktikan bahwa dia memang kuat dan berilmu tinggi. Tidak sembarang orang dapat bertahan terhadap sampokan Petit Nogo. Maka Tejolaksono berlaku hati-hati dan sekali ia bergerak, tubuhnya sudah melompat turun, berdiri dan hersiap sedia menanti serangan lawan, sikapnya tenang. Ia memandang tajam dan bertanya dengan suara tegas, Perempuan, siapakah gerangan engkau sesungguhnya? Tidak mungkin keponakan paman sentana tiba-tiba waita itu terkekah ketawa. Suara ketawanya berbeda dengan tadi. Kalau tadi halus merdu dan penuh rayuan, kini seperti suara ketawa seekor kuntilanak. Hai 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 hik wuni, keluarlah engkau tanda seru tiba-tiba dari luar rumah itu terdengar suara laki-laki yang besar dan parau. Mendengar ini, kembali sari wuni terkekah lalu tubuhnya berkelebat, ia sudah lenyap menerobos keluar dari dalam kamar melalui pintu. Suara ketawanya masih terdengar sebentar, kemudian suasana menjadi sunyi kembali. Adipati Tejolaksono tidak mengejar. Ia seorang yang waspadala maklum bahwa munculnya wanita itu memang sudah diatur terlebih dahulu. Fihak musuh, entah siapa mereka, telah mengenalnya, telah tahu akan kedatangannya dan sengaja menyuruh wanita iblis itu menjaga di pintu. Agaknya tadinya mereka hendak menggunakan wanita cantik itu menjebaknya, menggunakan kecantikannya. Ia bergidi kalau teringat. Andai kata batinnya tidak teguh dan ia roboh oleh rayuan dan kecantikan wajah dan tubuh wanita itu, tentu ia benar-benar akan mati dalam kenikmatan seperti yang dikatakan sari wuni tadi. Andai kata ia meladeni rayuan sari wuni, tentu ia akan dibunuhnya pula. Dan alangkah mudahnya ia akan terbunuh kalau ia melayaninya berkasih asmara. Sungguh berbahaya. Dan karena semua sudah diatur, maka ia yakin bahwa musuh-musuhnya telah mengatur jebakan pula di luar rumah itu. Ia heran kemana perginya Kisantana? Apakah yang terjadi dengan kepala dusun itu dan keluarganya? Ia merasa khawatir sekali karena di dusun-dusun lain banyak pula terjadi hal aneh, yaitu lenyapnya kepala-kepala dusun tanpa meninggalkan bekas. Ada pula yang kepala dusunnya masih ada, akan tetapi para pendeta dan pemimpin agama yang lenyap tak meninggalkan bekas. Apakah Kisantana juga telah lenyap pula? Dengan hati khawatir terjolak sono lalu melompat keluar dari kamar itu dengan sikap waspada dan seluruh aurat syaraf di tubuhnya berada dalam keadaan siap-siaga menghadapi segala bahaya. Ia menyambar sebuah lampu di ruangan tengah yang sunyi, terus ia berjalan memeriksa sampai ke belakang. Dan di ruangan belakang, dekat dapur, ia melihat nyisen tanah meringkuk di sudut dalam keadaan terbelenggu. Selain terbelenggu, juga muka wanita tua ini matang biru bekas pukulan dan cambukan, mulutnya tersumbat kain sehingga ia tidak mampu bergerak atau bersuara, hanya sepasang matanya saja yang sayup penuh kedukaan memandang terbelalak ketika terjolak sono mendekatinya. Cepat tejolak sono berjongkok dan membuka ikatan tangan lalu membuang kain penyumbat mulut. Ia membantu wanita tua itu bangun duduk. Nyisen tanah mengeluh dan memijit-mijit kedua pilingan kepalanya, lalu mengurut-urut kedua pergelangan tangannya. Bibi, apakah yang terjadi, Bibi? Di mana paman sentanah tanda tanya aduh, kan jeng adipati wanita itu menubruk kaki tejolak sono dan menangis sesenggukan. Beberapa kali ia membuka mulut hendak bicara, akan tetapi yang keluar hanyalah isak dan sedu sedan. Tejolak sono membimbing wanita tua itu bangkit berdiri dan menuntunnya duduk di atas balai-balai di dalam dapur. Diambilnya sebuah kendi air di dalam dapur itu dan diberinya minum. Wanita itu dengan gemetar minum air kendi dan berulang kali menghela nafas panjang. Tenanglah, Bibi, dan ceritakan kepadaku apa yang telah terjadi di dusun ini, apa yang terjadi dengan keluargamu. Wanita itu terisak-isak, akan tetapi sekarang sudah dapat mengatasi gelora hatinya yang penuh kedukaan dan kegelisahan. Aduh, Gusti Adipati, malah petaka besar menimpa keluarga hamba, juga dusun ini tanda seru di manakah adanya paman sentana, Bibi entah kemana dia pergi. Gusti, tadipun masih berada di sini, ah, dia telah menjadi seperti gelas semenjak, mereka datang. Mereka? Siapakah? Siapa pula wanita yang bernama Sariwoni itu? Apakah benar dia keponakan wanita itu menggeleng-geleng kepala? Semenjak, iblis bertina itu datang dan kawan-kawannya, ah, dusun ini berubah sama sekali, rumah ini menjadi neraka bagi saya, ah, kembali ia menangis. Bibi, tenanglah dan ceritakan yang jelas dari permulaan, wanita itu menghentikan tangisnya, mengusap air mata, menarik napas panjang beberapa kali lalu memandang celingukan ke kanan-kiri seperti orang ketakutan. Kemudian ia memegang tangan tejolak sono dan berkata, dua-tiga bulan sudah saya menahan kesengsaraan hati, tak berani membuka mulut karena diancam. Sekarang, karena paduka sudah datang, baru hamba berani bercerita malapetaka besar menimpa keluarga hamba. Mula-mula datang perempuan itu yang diambil selir oleh kisintana dan teman-teman perempuan itu seringkali datang bertemu. Mereka seperti iblis semua.